Intro Halo penutur bahasa kita Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi baru untuk kelas 11 SMA dan SMK yaitu memahami cerpen dengan latar belakang beberapa peristiwa sejarah di Indonesia Pada bab ini kalian akan mempelajari salah satu jenis karya prosa yaitu cerita pendek yang mempunyai latar belakang sejarah bangsa Indonesia Di kurikulum sebelumnya, yakni kurikulum 2013, materi ini muncul di kelas 12 Bedanya teks di kelas 12 membahas novel sejarah Sedangkan di kelas 11 ini adalah cerpen yang berlatar belakang sejarah Seperti halnya karya sastra yang lain Penulisan cerpen biasanya mengambil ide dari peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi dalam hidup manusia Peristiwa yang terjadi dalam satu kelompok masyarakat atau peristiwa sejarah suatu bangsa Peristiwa-peristiwa tersebut kemudian dirangkai dalam bentuk cerita fiksi berupa cerpen Oleh karena itu, kita bisa melihat bagaimana sejarah suatu bangsa salah satunya lewat karya sastranya Hal ini menunjukkan bahwa sastra adalah refleksi kehidupan masyarakat yang menyangkut manusia dan permasalahan yang dihadapinya Karya sastra berbentuk prosa bisa ditampilkan dalam bentuk novel, cerita bersambung atau cerbung, dan roman Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cerita pendek atau cerpen adalah kisahan pendek kurang dari 10 ribu kata, yang memberikan kesan tunggal yang dominan dan mengusatkan diri pada satu tokoh dalam satu situasi pada suatu ketika Berdasarkan pengertian tersebut, cerpen akan selesai dibaca kurang dari 10 menit dan sering disebut cerita yang selesai dibaca dalam sekali duduk Alur yang singkat membuat cerpen tidak memiliki tokoh yang banyak Ciri yang lain dari cerpen bisa dilihat dari segi isi Dari segi isi, cerpen berfokus hanya pada satu tokoh utama dengan menceritakan satu peristiwa penting yang dialami oleh tokoh tersebut Itulah beberapa ciri cerpen Sebelum melangkah lebih lanjut, mari kita lakukan beberapa kegiatan berikut untuk mengidentifikasi ciri-ciri cerpen Kegiatan 1, temukan informasi peristiwa sejarah yang menjadi latar belakang sebuah cerpen Untuk memahami isi sebuah cerpen dengan latar belakang sejarah pembaca harus mengetahui latar belakang dari peristiwa-peristiwa yang ada di balik cerita tersebut Berikut adalah salah satu contoh cerpen yang memiliki latar belakang sejarah pada masa kemerdekaan yang terjadi di daerah Sulawesi Selatan yang berjudul Mengapa mereka berdoa kepada pohon, karya Faisal Odang Bacalah cerpen tersebut pada buku Cerdas-Cerdas berbahasa dan bersastra Indonesia untuk SMA dan SMK kelas 11 halaman 57 sampai dengan 62 Berikut profil penulis cerpen, mengapa mereka berdoa kepada pohon yang telah terbit di harian Kompas edisi 21 Februari 2016 Faisal Odang lahir di Wajo, 18 September 1994 menempuh pendidikan sastra Indonesia di Universitas Hasanuddin Faisal memegang penghargaan penulis muda Asia Tenggara Asian Young Reuters Award 2014 Tulis Nusantara 2014 Bulan Bahasa UGM 2014 Diundang di Ubud Reuters and Readers Festival 2014 Dan novelnya Puyah Kepuyah Surga Diciptakan Karena Menjadi salah satu pemenang lomba menulis novel DKJ 2014 Cerpen, puisi, dan esainya dimuat di media lokal dan nasional Ulasan cerpen, mengapa mereka berdoa kepada pohon Mengapa mereka berdoa kepada pohon Mengambil sudut pandang Ustadz Syamsuri Seorang pejuang kemerdekaan, fiktif, asal Bacukiki Berumur lima puluhan yang kehilangan anak Akibat rumah panggungnya dihancurkan dengan granat oleh Belanda Ustadz Syamsuri digambarkan sebagai sosok penggerak masyarakat Yang berusaha mempertahankan Bacukiki dari Belanda Pasca kemerdekaan Karya berbobot ini memaparkan dengan jelas ambisi Faisal Odang Yang ingin mengedukasi pembacanya dengan realitas sosial budaya masyarakat Sulawesi Selatan Yang juga tidak terputus dari faktor sejarah, fungsi didaktis Dapat dikatakan bahwa Faisal Odang memiliki ambisi Untuk menjadi bermanfaat bagi orang lain Terutama bagi bangsanya melalui karya sastranya Karya Faisal Odang kali ini cukup berat karena mengambil latar peristiwa sejarah Korban 40.000 jiwa Peristiwa korban 40.000 jiwa, Desember, 1946-Februari, 1947 Merupakan pembantaian ribuan masyarakat sipil di Sulawesi Selatan oleh pasukan khusus Belanda Depot Speciale Troepen, DST, yang dipimpin oleh Raymond Westerling Pengambilan latar sejarah secara sengaja oleh Faisal Odang bertujuan Untuk membawa pembaca kembali ke masa pasca kemerdekaan Yang diiringi dengan pembantaian sadis oleh Belanda Faisal Odang turut menghidupkan kembali otak dari peristiwa sejarah korban 40.000 jiwa Yaitu Raymond Westerling Diceritakan bahwa Rahim, rekan seperjuangan Ustadz Syamsuri menjuluki Westerling sebagai Si Jagal dari Turki Jagal bermakna pembunuh orang tidak bersalah dan Turki merupakan negara kelahiran Westerling Bagi saya, Si Jagal dari Turki Julukan yang diberikan Faisal Odang untuk Westerling sangat menggambarkan Betapa kejamnya Westerling terhadap masyarakat Sulawesi Selatan Realita historis lainnya yang dipaparkan oleh Faisal Odang adalah anggota tarikat yang menjelma sebagai pejuang kemerdekaan Menurut Imam Hanafi, banyak anggota tarikat yang menjadi pejuang kemerdekaan Contohnya seperti Syekh Yusuf Al-Makassari, Iskandar Muda, Pangeran Diponegoro, dan Tuanku Imam Bonjol Ustadz Syamsuri dalam, mengapa mereka berdoa kepada pohon Merupakan anggota tarikat yang kerap kali mengadakan aktivitas mengaji bersama anak-anak Bacu Kiki Di lain sisi, Ustadz Syamsuri juga diceritakan sebagai pemimpin Laskar Bacu Kiki yang berada di bawah Laskar Andi Makassau Pusat perjuangan masyarakat pare-pare melawan penjajah Selain realita-realita historis, terdapat pula realita sosial yang dapat dihayati masyarakat zaman sekarang sebagai perwujudan fungsi didaktis yang ingin diraih oleh Faisal Odang Pada bagian akhir, mengapa mereka berdoa kepada pohon Masyarakat Bacu Kiki mengira Ustadz Syamsuri meninggal ditembak oleh Westerling dan tubuhnya yang tidak ditemukan, diangkat ke langit oleh Allah Diceritakan pula bahwa masyarakat Bacu Kiki menganggap arwah Ustadz Syamsuri tumbuh menjadi pohon asam yang kemudian dijadikan tempat berdoa oleh masyarakat setempat Dapat dilihat bahwa melalui, mengapa mereka berdoa kepada pohon, Faisal Odang memaparkan realita sosial masyarakat Indonesia yang kerap kali mengaitkan sesuatu dengan hal-hal mistis dalam kasus ini Masyarakat Bacu Kiki membalut spiritualisme Islam dengan animisme-dinamisme Pada kenyataannya, Faisal Odang memberikan plot twist bagi pembacanya Awalnya, mata saya sudah berkaca-kaca, termakan kepercayaan bahwa Ustadz Syamsuri benar-benar meninggal ditembak Westerling pada Januari 1947 Namun, Ustadz Syamsuri tidak meninggal ditembak Raymond Westerling di Bacu Kiki Melainkan meninggal karena tuberkulosis di Onderaf de Lingwajo pada bulan Februari 1947 setelah melarikan diri dari Westerling Di lain sisi, masyarakat Bacu Kiki yakin betul bahwa Ustadz Syamsuri meninggal dibunuh oleh Westerling di Bacu Kiki Dan arwahnya berubah menjadi pohon asam yang sakral padahal mayat Ustadz Syamsuri tidak dapat ditemukan Dari karyanya ini, Faisal Odang berusaha menekankan bahwa tradisi itu indah dan unik Apa adanya tetapi cerita atau kepercayaan rakyat mengenai kehadiran tradisi tersebut tidak dapat diterima secara bulat-bulat Karena didominasi oleh hal mistis yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah Faisal Odang berusaha mengajak masyarakat untuk menjadi pribadi yang lebih kritis dan tidak percaya begitu saja dengan pernyataan orang atau kelompok lain Tentu saja Faisal sengaja tidak sengaja menyimpir masyarakat yang terlalu reaktif dan tidak berpikir kritis terutama di masa serba cepat, masa digitalisasi Setelah menghayati mengapa mereka berdoa kepada pohon, saya dapat melihat representasi Faisal Odang dalam tokoh Ustadz Syamsuri Ustadz Syamsuri digambarkan sebagai tokoh yang memberikan manfaat bagi masyarakatnya dalam perjuangan kemerdekaan maupun dalam pendidikan Islam anak-anak bacukiki Dedikasi Ustadz Syamsuri bagi bangsa dan rakyatnya sama seperti Faisal Odang yang menggunakan mengapa mereka berdoa kepada pohon Serta karyanya yang lain untuk mengenang perjuangan bangsa Indonesia dan mengedukasi pembacanya Penulis, Windy Pangestu, dengan beberapa penyesuaian Konten ini telah tayang di kompasiana.com dengan judul, Menggali Ambisi Faisal Odangdi, Mengapa Mereka Berdoa Kepada Pohon Agar dapat memahami isi cerpen tersebut secara komprehensif, kalian dapat berdiskusi secara berkelompok untuk menemukan informasi berikut 1. Siapakah Andi Makasso? 2. Berdasarkan pertanyaan nomor 1, apa yang telah dilakukannya terhadap upaya memperjuangan kemerdekaan Indonesia khususnya di Sulawesi Selatan? 3. Siapakah Westerly? 4. Mengapa dia dikatakan pelaku genosida di Sulawesi Selatan? 5. Apa yang dimaksud dengan pasukan Depot Speziale Troepen, DST, Nil? 6. Mengapa Depot Speziale Troepen, DST, Nil dikatakan sebagai pasukan yang penuh dengan kekejaman? Kunci jawaban Menemukan latar sejarah perjuangan sebagai latar cerpen mengapa mereka berdoa kepada pohon? Karya Faisal Odang 1. Andi Makasso Parenrengi adalah tokoh yang berasal dari Parepare, pejuang kemerdekaan Indonesia di daerah bekas Ajata Pareng, sekarang, Kota Parepare, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sidenreng Rapang, Kabupaten Baru, dan Kabupaten Enrekang. Dia adalah bangsawan kerajaan Supa. 2. Sebelum kemerdekaan Indonesia, Andi Makasso membentuk dan memelopori organisasi kemasyarakatan dan politik yang bertujuan mencapai kemerdekaan Indonesia. Organisasi kemasyarakatan tersebut antara lain, seperti Partai Sadekat Islam di Parepare, dibentuk pada tahun 1927, dan Sumber Darah Rakyat atau disingkat Sudara, dibentuk tahun 1944. Setelah kemerdekaan, Andi Makasso menyatakan mendukung kemerdekaan Indonesia. Namun, pada 1946, Westerling yang melakukan pembantaian terhadap kurang lebih 40 ribu rakyat Sulawesi Selatan dihadang dengan gagah berani oleh Laskar-Laskar di bawah kepemimpinan Andi Makasso. Karena kalah senjata dan fasilitas lain, akhirnya perjuangan itu kalah. Andi Makasso dibuang di tengah laut dalam kondisi terikat. 3. Westerling bernama lengkap Raymond Pierpol Westerling. Dia lahir di Istanbul, Kesultanan Utsmania, 31 Agustus 1919 dan meninggal di Purmeren, Belanda, 26 November 1987 pada umur 68 tahun. Westerling adalah komandan pasukan Belanda yang terkenal karena memimpin pembantaian Westerling, 1946-1947, di Sulawesi Selatan dan percobaan kudeta APRA di Bandung, Jawa Barat. 4. Westerling dikatakan sebagai pelaku genosida di Sulawesi Selatan karena dia dan pasukan khusus Belanda yang bernama DST telah menghabisi sekitar 40 ribu warga Sulawesi Selatan pada tahun 1946-1947. Hal ini berawal dari peristiwa pembunuhan seribu orang Indonesia pro-Belanda yang dilakukan pejuang kemerdekaan Indonesia di bawah pimpinan Andi Makasso. Kemudian Belanda melakukan pembalasan dengan mendatangkan pasukan DST yaitu pasukan khusus Nil di bawah Westerling. Tanpa segan Westerling mengadakan operasi pembersihan yang mirip pembunuhan masal. 5. Yang dimaksud dengan DST, Depot Speciale Troepen, di bawah Nil adalah satuan khusus andalan militer Belanda yang terlibat aksi pembantaian di Sulawesi Selatan. DST biasa disebut pasukan baret hijau yang biasa dikirim ke daerah-daerah konflik yang membutuhkan operasi khusus seperti halnya di Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh Westerling. Baiklah penutur bahasa kita, itulah jawaban dari pertanyaan mengenai cerpen berjudul, Mengapa mereka berdoa kepada pohon, karya Faisal Odang. Pada video berikutnya, kita akan berdiskusi dan menjawab pertanyaan berdasarkan cerpen, mengapa mereka berdoa kepada pohon, karya Faisal Odang yang lebih teknis dan bervariasi. Terima kasih telah belajar bersama sampai akhir video. Sampai jumpa.